Intro Nah perlu juga kita jelaskan kepada siswa-siswi kita Pada santri-santriwati kita agar mengenal Bagaimana kehebatan, bagaimana kesaktian daripada Masaih kita, Tuang Guru kita, Tuang Guru Haji Solehuddin T.H.L.C Terbuktilah kesaktian beliau sewaktu tragedi Pak Lombok dulu Tuang Guru Solehuddin L.C. ini adalah bisa dikatakan Masaih ma'at yang sudah terbukti dan teruji kesaktiannya Beliau luar biasa Beliau lahir di Pak Lombok Kurang lebih 1.956 Beliau lahir di Pak Lombok Beliau pernah ma'at, lama ngaji di Bapak Maulana Seh Setelah di ma'at, setelah ngaji di Bapak Maulana Seh Beliau melanjutkan studinya Ke Madrasah Saulatiyah Setelah di Madrasah Aus-Saulatiyah Bertemu dengan para ulama, bertemu dengan Syih Hasan Al-Masyad, dengan ulama-ulama ternama Syih Abdullah Al-Hajib Bertemu dengan Syihid Alawi Al-Maliki Al-Hassani, dengan para ulama-ulama yang ada di Mekah Al-Mukarramah Setelah itu beliau lagi kuliah di Umul Qura Di fakultas-fakultas Usuluddin Di Umul Qura di Mekah Al-Mukarramah Tapi hebatnya beliau ini, Masya Allah Adalah bisa dikatakan Masyaih kita yang paling saksi Terbuktilah itu Tadkala sewaktu tragedi Di Pak Lombok dulu Kurang lebih Ya tahun 2001 Atau 2002 lah waktu itu Singkat cerita Pada waktu itu terjadi huru hara Bahkan beliau mau diculik Pada waktu itu Beliau mau dibunuh Beliau bahkan Masya Allah Dibakar motornya beliau Rumahnya Motornya digantung Arak lolon Kalau dah salah satu lolon Pak Itu untuk gantung motor beliau Dibakar Motor Kawasaki-nya dulu Di tragedi Pak Lombok itu Sewaktu itu kami berada di Mekah Al-Mukarramah Tapi Begitulah bukti Bahwa Beliau itu memang sakti mantraguna Setelah itu Beliau digeret lagi Dimasukkan ke mobil kijang Mobil Mobil kijang ini Masya Allah Bukan milik beliau Tapi milik orang lain Inisial Nama orang itu adalah SA SA Inisial nama orang Yang punya mobil Itu yang Memang membunuh beliau Menculik beliau Dan kalau beliau berada dalam mobil Mobil Mobilnya dihantam Tak empur Si batu Si keris kelewang Tapi beliau tidak apa-apa Alhasil orang-orang yang niatnya keji ini Pada waktu tragedi Pak Lombok itu Niatnya jahat Niatnya tidak baik Ingin membunuh beliau Menculik beliau ini Akhirnya beliau dilarikan Bahkan Menurut cerita dari Adik-adik Mahat Bahwa beliau digeret Pakai motor Mobil Dibuang Ke kokoh Kerongkong Tapi Alhamdulillah Beliau tidak apa-apa Beliau tidak bisa melawan Karena banyaknya Pasukan Banyaknya orang-orang Yang ingin menculik Dan membunuh beliau Pada waktu itu Bayangkan Dibuang Ke kokoh Ke parit yang besar Luar biasa Dalamnya Tapi beliau selamat Ala inna nasrallahi qarib Itu pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak puas Intinya Berbagai macam cara Beliau mau dibunuh Yang namanya Senjata tajam Sudah tidak bisa Melukai jasad beliau Dengan batu Tidak ada manfaatnya Bagi Tidak bermanfaat Untuk melukai jasad beliau Ditarik Digeret Pakai mobil Beliau selalu aman Dibuang Ke parit Ke kokoh Beliau aman-aman saja Nah inilah bukti sejarah Bahwa Memang Masaih kita Yang sudah terbukti Dan teruji Kesaktiannya Adalah Tuan Guru Haji Solehuddin LC Pak Lumbu Nah Luar biasa Beliau memang Menurut cerita Informasi Berita dari Warga Nahdlatul Watan Yang ada di Pak Lumbu Memang beliau ini terkenal Dari kakek Nenek Moyang Beliau adalah orang-orang Sakti Makanya Di ma'ad Itu Di ma'ad Darul Quran Wal Hadis Wal Majidiyah Asyafiyah Nahdlatil Watan Tuan Guru Saleh ini Dikenal dengan Masaih Pendekar Dikenal Pendekar dia Karena begitulah dia Ahli Kanoragan Dalam Beliau nampak Kehebatannya Dalam bidang ini Sepertitulah para ulama Para ulama itu Terkadang Satu Maddha Satu Tempat Satu Segi Beliau nampak Ya seperti Contohnya Misalnya Imam An-Nawawi Rahimahullah Beliau nampaknya Tersohornya Terkenalnya Di bidang pekih Bukan berarti Beliau hebat Di bidang pekih Lalu tidak bisa Di bidang Tafsir hadis Tidak Hebat juga Di bidang hadis Beliau Mensarahkan Sahih Muslim Bukan berarti Beliau tidak bisa Nahum Sarab Dan tidak Cuma Tersohornya beliau Terkenalnya beliau Adalah Di Bidang Pekih Ya demikian juga Dengan imam-imam yang lain Imam Asyafi'i Rahimahullah Terkenal Beliau adalah Imam Mazhab Bukan berarti Beliau tidak bisa Tafsir Quran Bukan seperti itu Maknanya Jadi setiap Ulama itu Ada yang Sebabnya Yang paling terkenal Pada dirinya Adalah kewaliannya Ada yang Keilmuannya Bukan berarti Seorang ulama Tadkala alim Lalu tidak menjadi Wali Tidak Kata saya Ismail Kalau bukan Ulama itu Menjadi wali Siapa lagi Yang menjadi wali Tidak mungkin Masa orang-orang awam Tidak bisa Solat Tidak bisa Wuduk Tidak kenal Sahabat Akan Lebih utama Menjadi wali Tidak mungkin Itu Masalah Kalau bukan Ulama Yang menjadi wali Siapa lagi Yang akan menjadi Wali Allah Itu kata Saya Ismail Nah jadi Maknanya Kami adalah Bahwa Setiap ulama itu Adalah punya Khususiat Punya Satu Bidang Disanalah Beliau tersohor Dan termashor Terkenal Demikian juga Dengan masaih kita Demikian juga Dengan para Tuan guru kita Masalah Tuan guru Saleh ini Terkenal Dalam bidang Kesaktiannya Punya ilmu Yang luar biasa Beliau Bukan berarti Beliau Tidak bisa Pekeh Tidak bisa Nau sarap Bukan seperti itu Lain halnya Dengan masaih Masaih kita yang lain Seperti yang sudah Kita jelaskan Pada hari-hari Yang lalu Bahwa Bagaimana Pujian Pendiri Nah datul Watton Kepada Tuan guru Ruslan Pada waktu itu Sejarah-sejarah Seperti ini Perlu kita ceritakan Kepada santri-santri Wati kita Agar mereka Mengenal Siapa guru kita Siapa masaih kita Dan mudahan Bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!